Hai guys Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman aglus indonesia raya seluruh dunia dunia nyata dan dunia teman-teman bagaimana kabarnya semoga dalam keadaan yang sehat keadaan yang selalu bersemangat dan berpositif teman-teman hari ini saya akan mereview ini adalah agronema yang pernah saya potong kalau nggak salah memperbanyak agronema Malangka ini judulnya ya dua bulan yang lalu ya dua bulan yang lalu tanggal 28 bulan Maret nah sekarang ini masih di akhir bulan Mei ya ya saya sengaja membuat review ini sekalian menjawab beberapa pertanyaan Om bagaimana tanaman yang kita potong pucuk sudah berakar dengan media superkoko diganti pakai pakai media apa gitu nah ini sekalian saya berjawab nanti saya juga akan memberikan Hai ini loh langkah-langkah ukuran pot yang kita gunakan supaya tidak oversize jadi nanti kasih judul ini loh kapan waktunya reporting ya ya kan Marawati ya Jadi kapan waktunya kita reporting dan ukuran potnya kita berapa nah perlu teman-teman ketahui bahwa saya menggunakan pot ukuran yang 7-7-8 sih ketok burah ketutupan ini ya pokoknya ini anggap kalau enggak 7-8 ini pot bekas-bekas ya pot di tempat saya itu kan gantian terus gitu nanti ini dicabut dipakai lagi untuk yang baru nah ini pot ukuran 7 teman-teman nah naiknya ke ukuran berapa naiknya itu ke ukuran segini teman ini 10 pot ukuran sepuluh Oh ya sepuluh ini saya baru kayaknya ya ini baru 10 10 merek serondol nah jadi begini teman-teman tuh kan nanti tidak terlalu besar apa sih keuntungannya kita memakai pot yang proporsional satu menjaga kelembabannya mudah yang kedua akar berkembang dengan cepat loh kalau pot dibesarkan kan akarnya malah enak leluasa itu kan kalau kita tinggal di rumah yang besar leluasa mau kemana-mana tetapi kalau pot untuk aglonema itu sesuaikan dengan kondisi jumlah dan banyaknya akar gitu ya teman-temannya kalau kebesaran bukan makin leluasa dia mencari makan tetapi biasanya yang terjadi akar pada busuk nanti tanaman menggerdil perhatikan aja kalau yang belum terbiasa menggunakan pot besar terus aglonema dikasih pot besar dia belum terlalu terbiasa menjaga kelembabannya tanamannya bukan makin kecil tapi makin kerdil karena saya dulu awal-awal juga mengalami hal itu setelah saya rasakan bener makanya ini saya share ke teman-teman supaya tidak mengalami seperti apa yang saya alami dulu di awal-awal di periode kedua saya bermain aglonema tahun 2015 awal-awal ya kamarawati dah langsung aja Om ini dulu pakai media apa waktu dipotong saya pakai media seperti koko teman-teman nah ini selama dua bulan selama dua bulan cuci enggak dicuci biar kelihatannya sehat ya putih-putih gitu ya wakar tuh ya harus putih ada daun rontong nggak Om ada satu ini bekasnya ini selama dua bulan seperti ini teman-teman lalu pertanyaannya yang kedua Om bisa nggak kalau pakai media super koko terus nah jadi gini sebelum saya jawab boleh dan tidak kan pada saat kita memotong ini dengan pot ukuran yang kecil loh pot ukuran yang kecil karena akan udah penuh masa kita tetap di pot yang yang kecil kan begitu ya otomatis kan kita akan memperbesar potnya kalau kita membesar potnya pasti bertanya-tanya kenapa enggak pakai super koko lagi yang gitu toh teman-teman kalau pakai super koko lagi boleh sih boleh Monggo silahkan cuman kalau buat saya unsur hara itu akan lebih banyak di media yang ada humusnya lebih lengkap ada humusnya seperti media tanam yang saya jual Joss 4 dan Joss Premium itu sama-sama mengandung humus daun andam cuman ada dua jenis andam yang saya pakai di Joss 4 itu andam paku-pakuan saya itu beli dari daerah Jawa Barat cuman kalau yang andam di media Joss Premium itu di teman-teman teman-teman sini namanya pakis andam atau andam pakis gitu itu teman-teman lalu kesimpulan yang saya sampaikan ke teman-teman kalau mau kalau akar sudah cukup banyak ya saran saya sih lebih baik ganti ke media yang biasa media yang sering teman-teman gunakan dipakai di kebun teman-teman gitu Hai teman-teman teman-teman jangan lupa gunakan pasir malang di dasar pot ya saya mengulang lagi saya tak bosan-bosan kok mengulang mengulang repeat again repeat again mengulang lagi mengulang lagi apa sih Om gunanya pasir malang satu untuk aerasi aerasi sirkulasi udara di dalam pot karena pasir malang itu bentuknya berbatuan pastikan ada celah-celah rongga Nah itu akar itu juga butuh oksigen yang baik aerasi yang baik dari dasar potnya supaya akar nanti berkembangnya cukup cepat teman-teman gitu yang kedua menghindari overwater menghindari overwater di dalam media kita eh dah yuk dulu saya menanam pakai ini awalnya lalu hari ini kalau untuk yang pelanggan-pelanggan saya bisa menggunakan joss 4 bisa menggunakan joss premium silahkan sih kalau itu pilihan pilihan teman-teman ya kalau hari ini saya akan pakai joss premium langsung kita eksekusi nah bisa diperhatikan teman-teman tandungan anda menjadi joss premium itu berlipat dari joss 4 makanya untuk pertumbuhan joss premium di kebun saya di beberapa teman yang sudah memberikan testimoni untuk menanam bonggol bawah akar untuk induk itu jauh lebih cepat langsung ya kamar mati ya eh pasir malang dimasukkan sampai akar menempel ke pasir ini akhir bulan Mei tanggal 30 ya jadi teman-teman yang menginginkan untuk peneman ini nanti kita review lagi setelah satu bulan komen di bawah ya maksudnya untuk mengetahui bagaimana kondisi akarnya dalam waktu satu bulan itu enggak apa-apa digumpar lagi eh enggak apa-apa emang mau digumpar lagi demi teman-teman semi aku apapun akan aku lakukan biar tahu biar mantap gitu ya maksudnya gini loh fungsinya pasir malang yang seperti Oma disampaikan tadi yang saya sampaikan untuk mempercepat pertumbuhan akar karena singkulasi udara yang baik itu bener enggak gitu loh nanti dalam waktu satu bulan akarnya udah tembus usah belum gitu loh iya iya biar ada buktinya gitu yang dilakukan apa setelah ini lakukan gini Hai aku harus ini ya eh getok bantal udah kelihatan dari tadi udah kelihatan dari tadi itu bantal tempat saya kadang-kadang siang rebah-rebahan teman disini-sini kita siram sampai buahnya lalu 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 kemarin aku beli lagi di juga semangat enggak tahu belum datang oh di teman sini sendiri ya oh iya buat nambah induk wien eh nambah wien eh nah teman-teman semangat lo pernah kan pasti pernah melihat saya setelah reporting direndam sampai segini permukaan pot ya kan kamera wadi seringkan itu sering nah kalau misalnya teman-teman males harus merendam pakaiin tatakan aja gini loh ini gini selama ya kalau tataan ini sih boleh terus sih kan saya juga pakai terus itu aja di kebun kita banyak ya nah Om setelah di reporting misalnya mau nyeram pakai B1 awalnya pakai air biasa aja teman-teman pakai selang gitu nanti kalau sudah jenuh baru disirah pakai B1 biar hemat B1 nya ya biar hemat nah lalu setelah di reporting karena ini bawa akar daunnya ada beberapa daun ya kita teduhkan dulu bagaimana teduhinya di dasar rak bu di bawah rak boleh saya lebih berhati-hati sekarang menyampaikannya saya teduhkan dulu gitu soalnya yang kemarin-kemarin saya boleh di atas boleh di rak karena saya berpikiran gini kalau reporting layu 1-2 daun itu wajar lah gitu ternyata ada yang membuat itu seperti masalah yang besar Om setelah reporting malah daunnya layu 1 Om daunnya begini aduh nah untuk lebih amannya diteduhkan yang dulupun saya juga menyampaikan begitu kan teman-teman diteduhkan boleh di atas rak juga boleh tetapi kalau saya saya rendam dulu-dulu kan direndam segini ya kemarin hati ya pakai tonic pakai B1 plus boleh setelah direndam baru diangkat dan ukan rak ngerendamnya juga minimal 12 jam gitu ya tau? ya ya tau oke kiranya cukup teman-teman semoga ini bermanfaat kapan kita waktunya reporting agrinema dengan ukuran yang pas ukuran yang tepat insyaallah akar juga makin lebat tumbuh dengan cepat tanaman jadi sehat ya tau? ya yang punya juga sehat insyaallah alhamdulillah semoga teman-teman semuanya juga sehat begitu ya oke bila ada penyampaian yang kurang tulis di komen terus ada ide-ide apa tulis di komen karena beberapa hari ini saya macet bikin video karena kehabisan opo meneh ya opo meneh saya mau mengulang lagi mengulang itu barusan kayaknya dibikinin nih ini barusan ya ya kan kita emang gak ngerang tapi apa yang kita lakukan gitu betul kita juga berdasarkan hasil yang kita kerjakan di kebun kadang-kadang nunggu hasil percobaan dulu baru kita share oke semoga bermanfaat ya teman-teman ya selamat libur panjang di akhir minggu ini makanya untuk pengiriman media Tanam Semi Agro ada Kamis Jumat Sabtu dan Minggu kita libur gitu mumpung kamera wati kita mau jalan-jalan ya kita mumpung kamera wati ada cuti bersama di hari Jumatnya Sabtunya libur ya kita memanfaatkan waktu yang alhamdulillah luar biasa tetap semangat sihat selalu buat teman-teman aku semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah 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 dadah